Walaupun dalam keadaan rugi teman-teman, jual Bitcoin kalian, XRP kalian, Cordano kalian, ADA kalian, bahkan Dogecoin kalian, semuanya jual. Ini saya kutip dari kata-katanya Jim Cramer ya, seorang analis dari CNBC teman-teman. Apakah ini akan menyebabkan kepanikan yang besar di market ini sehingga ketemu bottom? Kita coba lihat nanti ya di penjelasan mengenai beberapa berita yang sudah saya rangkum di sini. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everybody to BlackJuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Yang pertama itu mengenai Jim Cramer, kemudian ada kita bicara tentang digital rupiah, kemudian XRP, Cordano, dan juga ada Briggs. Kemudian terakhir nanti akan kita bahas mengenai hal yang tidak diketahui oleh orang selama ini mengenai collapse-nya FTX teman-teman. Untuk itu yang pertama di sini ya, ini dari Jim Cramer CNBC. Jim Cramer menyatakan supaya semua investor exit kripto sekarang ini, it's never too late to sell. Belum telat untuk menjual semuanya. Dan yang kalian jual itu adalah aset kalian. Karena kalau kalian tidak jual, zonk, zero, kosong dia teman-teman. Begitu pula dengan XRP, Cordano, bahkan Dogecoin, might crash to zero. Dikatakan bahwa ini akan sampai 0 ini kalau dia turun. Sebenarnya, kalau kita mau jujur, sebenarnya. Cordano, XRP, itu kan harganya sebelum-sebelumnya itu kan 1 dolar, 2 dolar, XRP juga 1 dolar, 2 dolar. Kemudian sekarang ini sudah 0, mau zero kemana lagi, Om Jim Cramer? Mau zero kemana lagi? Kalau Dogecoin memang 0 koma dari dulu, nggak ada masalah. Tapi kalau di rupiah memang belum ya. Menurut kalian di sini, pandangan dari Jim Cramer? Coba kalian tulis komentar kalian. Saya lanjutkan lagi, masih dari Jim Cramer di sini. Meskipun ya, pandangan Jim Cramer ini kadang-kadang berkebalikan dengan pasar, teman-teman. Terutama di kripto ya. Sering kali memang ketika dia mengeluarkan pandangan dia mengenai kripto akan bulis, katanya dia. Dan di situ market dump. Kemudian justru ketika dia menyatakan kripto akan turun, bear market, zonk, zero. Di situ mulai pergerakan harga itu naik sedikit demi sedikit secara eksponensial, teman-teman. Tetapi saya juga tidak lantas mengkerdilkan analisa-analisa dari Jim Cramer ini ya. Terutama di sini dia bikin analisa mengenai The Fed ya. Bahwa The Fed ini akan terus menaikkan suku bunga gara-gara 4 faktor ini. Dan ini layak untuk kita pertimbangkan di sini ya. Yang pertama itu, kurang orang yang masuk kerja sekarang ini atau entering the workforce. Jadi mungkin orang Amerika kebanyakan sekarang ini menjadi vloggers ataupun traveler lah seperti itu ya. Yang bekerja dengan YouTube. Kemudian yang kedua ini adalah ada mismatch, ada ketidakcocokan atau ketidaksesuaian antara pembukaan lowongan kerja dengan pencari kerja. Jadi skillnya itu tidak kena. Jadi banyak lowongan kerja itu yang tidak terisi. Kemudian yang ketiga itu adalah banyak orang. Ini berkaitan dengan nomor dua tadi ya. Banyak orang itu hanya bekerja di customer relation management, data analysis, dan advertising. Kemudian yang keempat, terlalu banyak perusahaan yang dibangun di dalam dua tahun kebelakang ini. Dan perusahaan-perusahaan yang baru berdiri ini menguap dia. Gagal dia. Banyak yang bangkrut. Dan salah satunya itu adalah FTX yang akan kita bahas nanti teman-teman. Kemudian, kalau kalian di sini setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jim Cramer, coba berikan pandangan kalian atau opini kalian mengenai empat faktor ini bahwa The Fed itu tidak akan berhenti menaikkan suku bunga. Coba tulis di sana teman-teman. Saya ingin tahu pendapat kalian. Kemudian di sini ya, gara-gara dari berita itu ya, CNBC juga mengeluarkan berita yang sama-sama pedesnya di sini teman-teman. Bitcoin could plunk 70% to $5,000. Bitcoin ada kemungkinan turun 70% lagi sampai di $5,000 teman-teman. Kalau ini benar-benar terjadi besok ya, saya kemungkinan yang akan membeli Bitcoin segera di harga $5,000 itu teman-teman. Kapan lagi kan? Tetapi ini diprediksikan terjadi di 2023. Oleh karena itu, kita sharing aja di kolom komentar teman-teman. Apakah menurut kalian ini bisa terjadi? Atau malah sekarang ini sudah potensinya untuk dia ngerin saja di level yang sekarang ini? Dan akhirnya kita akan lihat di tahun 2023 itu, 20-an ribu dia akan main di situ terus sampai nanti di 2024. Sedangkan untuk yang lebih realistis teman-teman, menurut beberapa media yang saya baca ya, kemungkinan di 12 ribu itu sudah bottomnya Bitcoin. Atau di 10 ribu dolar, seperti itu ya. Tetapi anything happens, right? Anything happens. Kemudian sekarang ini saya ingin bahas mengenai chart Bitcoin di sini, mengenai kebalikan dari pandangan dari Jim Cramer ya. Karena sekarang ini, kita sudah berada di pola yang sama dengan bullruns yang sebelumnya, atau bear market yang sebelumnya. Di 2015, 2019, ataupun di 2022 sekarang ini. Pada saat 2015, teman-teman, di sini terjadi konsolidasi ya, range konsolidasi di sini. Jadi harga itu dia flat saja di sekitar 200-an dolar. Kemudian di 2019, di sekitar 3.000 sampai 6.000 dolar. Sekarang ini di 17.000 atau di bawah 20.000 deh kita bilang. 20.000 sampai 16.000 dolar. Apakah di level ini kemudian kita akan terjadi parabolic move seperti di sini? Karena ini chart yang satu bulannya, teman-teman. Jadi kita ini masih ada waktu yang cukup lama sampai akhirnya menemukan lagi posisi untuk bagusnya Bitcoin ini bergerak, teman-teman, ke depan ini. Ataupun kemungkinan dia akan mengikuti tren dari support ini ya. Dia akan ngeringe ke bawah sini, kemudian baru dia akan bergerak. Atau seperti yang diperamalkan oleh si Jim Cramer tadi, sampai 5.000 dolar. I don't know guys, I don't know. Tetapi buat saya, stay positive saja. Ini saya sambil ngopi, saya bikin video ini, teman-teman ya. Jadi selamat ngopi juga ini buat teman-teman. Kita tetap relax, meskipun beritanya senegatif apapun, kita remains positive, tetap positif, teman-teman. Kemudian saya lanjutkan di sini ya. Ini ada berita dari Indonesia. Indonesia Central Bank says that its central bank digital currency can be used in the metaverse in the future. Di masa depan, digital rupiah yang sedang digodok sekarang ini bisa digunakan di metaverse, teman-teman. Tetapi untuk pandangan normatif saya ya mengenai digital rupiah ya, teman-teman. Menurut saya ini sudah sangat bagus sekali ya. Karena Indonesia tidak ingin ketinggalan kereta mengenai perkembangan dunia kripto dan pergaulan mereka di dunia internasional, teman-teman. So, salut juga untuk pemerintah Indonesia karena dia nanti akan membuat digital rupiah yang tidak hanya fokus digunakan di jual-beli saja. Tetapi juga akan masuk ke dalam metaverse artinya dia akan semakin maju nih teknologi yang ada di Indonesia. Itu pandangan normatif saya, teman-teman. Kemudian sekarang ini kita akan beralih ke XRP, ADA yang dikatakan akan nol itu, teman-teman, oleh si Jim Kramer ya. Untuk XRP di sini, ODL to the moon. Jadi dikatakan bahwa ODL-nya itu akan to the moon, teman-teman. Karena XRP di sini, Ripple ya. Ripple ODL itu joins Amazon Payment Service Provider Program. Jadi dia sudah bergabung dengan Amazon, merupakan salah satu perusahaan besar di dunia ini. Dan apakah ini akan mendrive XRP ke 5 dolar? Kalau dalam short term, no, 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 no. Kalau untuk mid term atau long term, saya kira ini akan terjadi, teman-teman. Kalau untuk short term, no. Belum ada katalis ke sana ya. Kemudian XRP ini juga ya, di tengah penurunan harga sekarang ini, bear market sekarang ini. Perusahaan lagi tutup. Tetapi Ripple hiring more engineers despite ongoing bear market. Meskipun lagi turun semua perusahaan ini menghemat karyawannya, memphk-kan karyawannya. Ripple sedang menambah karyawannya, terutama bagian engineers ya, untuk mengembangkan perusahaan mereka, teman-teman. Karena Brett Galinghouse itu menyatakan bahwa kita ini nggak punya hutang, dan kita ini punya billion dollar of cash. Milyaran dolar. Menurut saya wajar dong, dia bisa mempekerjakan orang lebih banyak lagi, dan untuk tetap keep building ya, meskipun kondisi sedang bear market. Kemudian sekarang kita bahas Cordano di sini, teman-teman. Di sini ada Emurgo. Emurgo Launch Cordano Social Network to Connect ADA Enthusiast. Jadi ini sebuah platform media sosial ya, dan ini di drive oleh Emurgo, teman-teman. Jadi Emurgo ini yang launch aplikasi ini ya, teman-teman. Jadi kalau dikatakan akan 0, ya terserah kalian lah, kalian yang sendiri yang menilai di sini, teman-teman ya. Saya tidak ingin menyebarkan ketakutan, ataupun menyebarkan positif yang berlebihan, teman-teman. Tetap kita be careful di sini, teman-teman. Kemudian, untuk yang berikutnya di sini, saya bahas mengenai Tether ya. Ini dari Bitfinex ya. The same people that tell you there's nothing wrong with Tether using bank fraud money. Menurut saya di sini, ini isu yang sudah cukup lama, tetapi terus saja membayangi ya. Dan anehnya, Tether ini tetap jago, teman-teman. Saya ingin terus terang saja di sini, karena Tether ini, itu kan peggingnya satu Tether atau USDT itu dengan dolar real, begitu kan. Apakah ada kemungkinan, menurut saya di sini ya, ada nggak sih kemungkinan bahwa Tether ini sengaja mencetak token tanpa dolar yang real yang mereka pegang, teman-teman? Ada nggak kemungkinan seperti itu? Saya kira kita tidak bisa terlalu naif atau polos begitu saja ya, karena kan Celsius, FTX sudah crash duluan, bahkan USDT-nya Teraluna juga sudah crash duluan. Bagaimana dengan Tether? Atau mungkin Tether ini dilindungi oleh negara atau the Fed, karena sekarang ini USDT atau dolar yang real lah kita bilang ya, sekarang ini mereka sudah terancam ini dengan keberadaan ini orang-orang ini nih. BRICS creates new payment system to bypass the dolar. BRICS ini, teman-teman, merupakan gabungan dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Mereka menciptakan uang mereka sendiri untuk mengalahkan dolar, teman-teman. Jadi kalau misalnya Tether ya, bikin parah market ini, crash Tether ini, meledak Tether ini teman-teman, maka dolar juga akan ikutan menurut saya. Karena ini berkaitan dengan jumlah dolar yang mereka pegang ya. Dan kemudian BRICS ini keluar, Raja Baru akan terlahirkan. Kemungkinan seperti itu, itu rencana dari BRICS ini. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini, mantan dari SEC ya, dikatakan di sini bahwa Tether itu adalah House of Cards. House of Cards itu istilah ekonominya sesuatu proyek yang dijamin akan gagal. Besar kemungkinan akan gagal, seperti itu. Karena atmosfer yang ada di dalam ekosistem kripto sekarang ini, yang berkaitan dengan Tether ataupun perusahaan-perusahaan yang jahat itu ya, dikatakan bahwa wild way style, kayak jaman cowboy itu, sekarang ini full of criminal. Jadi semua aset-aset kripto yang tidak diregulasi itu penuh dengan kriminal, teman-teman. Dan yang paling saya takutkan dari Tether ini, teman-teman, dia bubble. Dan di situ akan terjadi crash yang luar biasa besar ini, masif ini untuk kripto, teman-teman. Saya tidak berharap ini terjadi ya, terutama karena Tether ini sudah lama dipakai ini sama orang-orang ini. Dan semoga dia bisa steady. Atau dan semoga ada news yang bagus nanti keluar dan tidak tercipta crash yang masif untuk pasar kripto ini ke depan, teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini ya, dari monthly full di sini, Silvergate Capital collapse 50% in November. Ini perusahaan yang juga besar tetapi dia terkait dengan FTX dan collapse, teman-teman. Ternyata Silvergate Capital ini ada investasi dia di FTX. Dan dikatakan bahwa aset mereka itu cuma minimal, 10%. Dan 10% itu adalah 11,9 miliar dolar in deposit. Halo, 1 miliar dolar itu aja sudah banyak banget, banyak banget. Apalagi 11,9 miliar dolar, teman-teman. Sehingga FTX ini memang seperti lubang hitam, dia menarik semua yang lain-lainnya itu ikut tenggelam, teman-teman. Dan satu hal yang missing ya selama ini, dan ini menupakan penutup video saya kali ini. Dari saya menonton MicroStrategy ya, si Michael Saylor di sana mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan seperti FTX ini, di masa depan juga akan muncul aktor-aktor, bad aktor, aktor jahat seperti dia ini akan muncul. Untuk itu, para investor diharapkan untuk selalu aware, jangan tergoda dengan bonus ataupun bunga-bunga dari staking di exchange-nya mereka yang berlebihan, yang tidak masuk akal. Karena kadang-kadang perusahaan-perusahaan seperti itu memangsa kita itu dengan cara masuk melalui greedy-nya manusia itu, teman-teman. Itu pandangan dari Michael Saylor. Sementara, camat Papitia ini mengatakan bahwa media adalah masalah utama kenapa FTX crash ini itu tidak terasa masif. Tetapi secara keuangan, dia berdampak sangat masif. Yang pertama itu adalah karena Sam Bankman ini bukan dari keluarga biasa. Dia berasal dari keluarga yang dikatakan di Amerika Serikat itu masuk ke dalam kategori-kategori kelas atas, teman-teman. Dia sekolah di sekolah elit. Dia belajar di universitas yang privat, teman-teman. Yang hanya isinya itu orang-orang kaya di sana. Dan menurut camat di sini, keluarga mereka atau orang-orang dalam lingkaran mereka ini mengontrol media. Dan yang menarik dari podcast camat palihapitia ini, teman-teman, dikatakan bahwa semenjak 2 tahun lalu, banyak orang yang sudah mempertanyakan kaitan antara Alameda Research itu dengan FTX. Tetapi oleh media itu dibungkam, itu dibikin minor suaranya, dibikin redup suaranya. Tetapi dibesar-besarkan mengenai figur, karakter dari si Sam Bankman ini ya. Dan apa yang terjadi adalah dia seolah-olah mewakili impian orang-orang, investor. Bahwa dengan bekerja keras, kemudian melalui wawancara-wawancara dia yang dibush sana-sini oleh media, teman-teman. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak uang masuk, kemudian si Sam Bankman ini mendonasikan sebagian uang itu kepada para politisi-politisi yang ada di Amerika Serikat untuk menjamin program mereka itu tetap jalan, teman-teman. Tetapi sehebat apapun, ini ekonomi. Uang para investor yang sudah diinvest ya, pada suatu saat juga akan ditarik. Dan begitu ditarik, di mana uangnya? Dia sudah pakai uangnya, teman-teman. Dan akhirnya begitu muncul lagi setelah keras, dia seolah-olah tampangnya itu kayak tidak bersalah, kayak dia salah manajemen, seperti itulah. Begitulah cara media ini men-stir kita ini, men-drive orang-orang ini. Supaya kita merasa kasian juga ini sama si Sam Bankman gara-gara salah kelola. Padahal dibalik semua itu, media adalah salah satu alasan utama kenapa FTX keras ini bisa terjadi, teman-teman. Dan itu poin penting yang tidak diucapkan oleh banyak analis dan baru saya dapatkan dari camat palihapitiya ini, teman-teman. Dan kesimpulan saya kali ini, kita tetap di-strong, teman-teman ya. Itu saja kesimpulan saya hari ini. Demikian video kali ini, terima kasih telah menonton ya. Salam, Black Juan. Peace, my friend.